Sejak kecil, saya bukan anak yang diharapkan. Saya anak pertama, tetapi bukan anak yang diharapkan dilahirkan. Ayah saya waktu itu masih kuliah, dan masih muda, dan begitu banyak pergumulan. Sehingga kelahiran saya tidak diharapkan, dan saya memang secara literal itu dibuang untuk dipelihara oleh tante saya. Nama saya Tony Sutrisno, usia saya 58 tahun. Saya sudah berkeluarga memiliki seorang istri bernama Rina Sutrisno dan seorang anak bernama Gabriel Bimasena Sutrisno. Kegiatan saya sekarang adalah sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang dosen di sekolah teologi yang berkonsentrasi di dalam misi. Saya berasal dari keluarga yang berbagai macam etnis dan juga suku. Ayah saya seorang Jawa, yang itu dari kota gede, dari Yogyakarta. Saya yang sekeluarga, seluruh keluarga adalah Muslim, kecuali ayah saya yang kemudian menjadi seorang Katolik karena bersekolah di sekolah Katolik. Kemudian ibu saya, latar belakang keluarganya adalah Chinese. Nenek saya seorang Palembang. Kakek saya dari pihak ibu itu datang langsung dari China, dari daratan China, awal abad ke-20. Jadi, darah yang mengalir di dalam diri saya ini bermacam-macam. Dan ini yang menyebabkan begitu banyak pergumulan di dalam pribadi saya untuk mencari sebetulnya identitas. Siapakah saya? Dan dari sejak kecil, memang saya senang untuk berpikir, untuk bergumul secara pribadi. Saya pada waktu kecil lebih cenderung menyendiri. Dan sejak mungkin usia 4 sampai 5 tahun, saya sudah mempertanyakan di dalam diri saya, di dalam hati saya, pertanyaan-pertanyaan mendasar bagi seorang manusia, yaitu apa tujuan saya hidup? Kemudian, saya ini berasal dari mana? Bukan cuma persoalan saya dilahirkan oleh ayah ibu saya, tetapi kemudian mereka pun dari mana? Kemudian, ketika saya diajar bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah Adam dan Hawa, pertanyaan saya, Tuhan dari mana? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali saya tanyakan kepada guru di sekolah, guru agama, tetapi mereka tidak pernah bisa memberikan saya jawaban. Bahkan cenderung mengatakan bahwa saya seorang anak yang aneh, bertanya hal-hal yang tidak perlu, bertanya tentang hal-hal yang tidak semestinya bagi seorang anak kecil. Pergumulan ini terus berlanjut, dan pergumulan ini membawa kepada saya satu titik balik. Pada waktu saya berusia 11 tahun, kakek dari ibu saya meninggal. Saya adalah cucu yang paling beliau sayang, sehingga pada waktu meninggal, saya berhari-hari berada di bawah peti mati. Kemudian, saya bertanya kepada ibu saya, Mami, opa di mana? Oh, dia sudah di surga. Ibu saya menjawab demikian. Lalu saya tanya, bagaimana cara saya untuk masuk ke dalam surga? Ibu saya menjawab, kamu harus berbuat baik. Sejak hari itu, saya bertekad untuk berbuat baik. Saya seorang anak yang nakal, sangat nakal. Dari catatan raport yang ada, pada waktu saya kelas 1 SD, itu tidak pernah saya tidak distrap. Jadi, setiap hari sekolah itu saya pasti distrap. Berkurang sampai kelas 4 lah berkurang. Kelas 5 sudah sangat berkurang. Tetapi justru pada waktu saya umur 11 tahun, kelas 5, pertanyaan itu muncul. Bagaimana cara saya masuk ke dalam surga untuk bertemu dengan opa yang saya kasihi? Perbuatan baik saya coba untuk lakukan. Berhari-hari saya gagal. Bahkan dalam hitungan menit, ketika saya masuk ke sekolah, saya langsung berbuat nakal. Dan saya merasa putus asa. Tidak mungkin saya dapat berbuat baik, sehingga kemudian saya bisa diterima oleh Tuhan di surga. Maka, ketika saya mulai masuk SMP, saya berpikir, bertahun-tahun ada pergumulan. Saya berpikir, ada dua. Saya memang ditentukan oleh Tuhan untuk binasa, atau ajaran agama yang diajarkan kepada saya, itu salah. Pada waktu SMP, saya menetapkan diri untuk masuk seminari, untuk menjadi seorang pastor. Tetapi ketika saya kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, itu saya kecewa berat, karena seorang frater yang saya sangat-sangat kasihi, dan saya kagumi, akhirnya menikah. Sehingga bagi saya, tidak ada jalan. Agama pun tidak bisa memberikan saya jalan kepada keselamatan. Karena bagi saya pada waktu itu, jalan kepada keselamatan adalah dengan menjadi seorang pastor dan tidak menikah. Pergumulan ini membuat saya semakin larut di dalam pergaulan, memiliki teman-teman yang salah. Kemudian selama 3 tahun, itu saya tidak pernah ke gereja. Dari SMP mulai tidak ke gereja, SMA tidak pernah ke gereja. Pergumulan saya tetap sama. Bagaimana saya menemukan cara atau jalan untuk saya bisa bertemu dengan Tuhan di surga. Untuk saya bisa bertemu dengan orang-orang yang saya kasihi. Pada waktu SMA, saya ketemu dengan seorang gadis, yang kemudian menjadi istri saya. Bertahun-tahun di dalam relasi kami, permasalahan utama adalah identitas. Sesungguhnya bukan identitas dalam arti siapakah saya, suku apa, tetapi siapa Tuhan yang saya percaya. Mulai dari situ saya berpikir, Tuhan yang saya percaya, Tuhan yang saya yakini ketika saya hidup, haruslah Tuhan juga yang saya temui nanti ketika saya dipanggil oleh Tuhan. Bertahun-tahun saya bergumul di dalam hal ini. Bagaimana cara saya untuk diselamatkan. Tetapi saya menemukan, kembali menemukan jalan yang buntu. Tidak pernah bisa mendapat satu penjelasan yang betul-betul saya bisa terima. Saya bukan tidak belajar. Pada waktu saya SMA, itu ketika saya satu tahun sekolah di negeri, saya tetap mengejar untuk belajar agama. Ya, saya pergi ke sekolah lain untuk belajar. Dan ketika SMA pun, saya belajar untuk tahu apa sih yang menjadi inti ajaran agama yang pada waktu itu saya peluk, agama yang berdasarkan agama dari orang tua saya. Kemudian waktu berlanjut, dan saya sebetulnya menjadi ateis, praktis ya. Saya percaya kepada Tuhan, tetapi saya tidak menjalankan apapun sesuai dengan apa yang saya percaya. Karena saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan, tidak akan pernah membawa saya kepada Tuhan. Agama tidak akan pernah bisa membawa saya kepada Tuhan. Ini menjadi pergumulan yang sungguh berat, karena menjadi seseorang yang berharap memiliki Tuhan, yang dapat menerimanya telah ketika dia mati, dan tidak pernah bisa menemukan Tuhan itu siapa. Ini pergumulan yang sungguh tidak mudah. Latar belakang mengapa saya memiliki pertanyaan, untuk apa saya ada di dunia, saya sebetulnya berasal dari mana, dan Tuhan itu dari mana. Ini merupakan satu pergumulan yang saya ingin cerita, tetapi bukan di dalam arti ada rasa sakit hati, atau ada rasa penyesalan. Tetapi justru saya ingin menyatakan kebalikan, tentang pemeliharaan Tuhan, tentang bagaimana Tuhan itu bisa menyembuhkan. Orang bilang luka batin, orang bilang kepahitan, dan lain-lain. Itu seolah hampir tidak ada di dalam kehidupan saya, walaupun saya mengalami. Sejak kecil, saya bukan anak yang diharapkan. Saya anak pertama, tetapi bukan anak yang diharapkan, dilahirkan. Ayah saya waktu itu masih kuliah, dan masih muda, dan begitu banyak pergumulan. Sehingga kelahiran saya tidak diharapkan, dan saya memang secara literal itu dibuang, untuk dipelihara oleh tante saya. Sehingga saya memang pada waktu kecil, itu di HKBP. Saya beribadah di sana, di sekolah minggu di sana, kemudian hidup di dalam lingkungan orang-orang Batak. Sehingga cukup lama, sehingga ketika saya mulai melayani, kemudian saya bertemu dengan orang-orang Batak, saya heran, kenapa saya nyaman berada di sekitar mereka. Kemudian saya ingat, pada waktu kecil, saya hidup bersama-sama dengan mereka. Hal ini terjadi memang semua untuk maksud Tuhan, kebaikan Tuhan. Mereka-rekakan sesungguhnya kebaikan, bagi kita yang mau bersandar kepadanya. Dan di dalam kehidupan saya, itu saya kenyang dengan yang disebut bullying. Bullying yang dilakukan sesungguhnya oleh orang tua. Bullying yang dilakukan adalah, sampai ketika saya menulis skripsi, itu bullying itu masih tetap ada. Perkataannya adalah, kamu tidak akan menjadi anak yang baik, kamu tidak akan pernah menjadi anak yang berguna, kamu tidak akan pernah menjadi anak yang berbakti bagi kami. Ini terus-menerus ada di dalam kehidupan saya. Dan bullying seperti itu, saya seringkali dihina justru oleh orang yang, harusnya saya bilang, paling mengasihi saya. Tetapi bullying itu sering dilakukan di depan umum, gitu ya. Dan tentunya membuat ada luka, ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan saya. Pada waktu saya belum menjadi seorang Kristen, itu begitu banyak berpengaruh. Tetapi ketika saya menerima Tuhan, menerima Kristus sungguh-sungguh sebagai Tuhan saya satu-satunya, juru selamat saya pribadi, maka ada hal ajaib yang saya rasakan. Saya tidak lagi bisa mengingat sakit hati itu. Saya tidak lagi bisa mengingat, apa sih yang seharus saya anggap itu sebagai luka. Karena Kristus sudah terluka bagi saya. Bahkan dia sudah mati bagi saya. Apa yang saya alami, penghinaan, bullying, apapun itu, tidak sepadan dengan apa yang Tuhan sudah alami bagi saya. Bukan cuma bagi saya, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Menerima Kristus, mengembalikan hidup saya, untuk dapat mengasihi kedua orang tua saya, dengan tulus. Menginjili mereka, mengingatkan mereka untuk menjadi orang Kristen. Saya tidak mengajak mereka untuk pindah dari Katolik, tetapi saya mengajak mereka untuk sungguh-sungguh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Tidak lebih dari itu. Dan saya bersyukur, jawaban Tuhan, bagaimana saya bisa melihat proses orang tua saya, menjadi beriman, kemudian mereka percaya kepada Tuhan, percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, itu bukan penghiburan besar, penghiburan yang seolah-olah bisa menghapus semua itu. Saya berkata seperti ini, bercerita seperti ini, bukan dalam arti saya mengingat-ingat, tetapi justru saya mengingat, sedang mengingat, betapa Tuhan memiliki kasih karunia, yang melampaui segala akal pikiran. Tuhan memiliki kasih yang begitu luar biasa, yang membungkus semua luka yang pernah ada di dalam kehidupan saya, dan menjadikan saya manusia yang baru. Ini merupakan hal yang, momen yang sangat penting di dalam kehidupan saya. Dari kecil saya bertanya demikian, karena saya tidak merasa bahwa saya ada gunanya untuk lahir ke dunia ini. Kalau saya hanya untuk dibenci, kalau saya hanya untuk dibuang, kalau saya hanya untuk tidak dihargai. Tetapi Tuhan bukan cuma mau menyelamatkan saya, tetapi sungguh-sungguh Tuhan mau memakai saya untuk menjadi hambanya, untuk mengabarkan Injil bagi mereka yang terluka, bagi mereka yang menangis, mereka yang berduka, mereka yang kehilangan harapan, mereka yang tidak memiliki apapun. Ada Injil Tuhan, dan itu harta yang paling berharga, yang saya miliki, yang mau saya bagikan kepada orang-orang yang saya temui di dalam pelayanan saya. Bertahun-tahun, pacar saya itu mengajak saya untuk persekutuan pemuda. Berkali-kali, mungkin ratusan kali mengajak saya untuk hadir. Saya tidak pernah mau, karena saya yakin bahwa tidak ada agama apapun yang bisa membawa saya kepada Tuhan, yang tidak memberikan saya harapan-harapan yang kosong. Melakukan ini, melakukan itu, sehingga kamu bisa masuk ke dalam surga. Saya sangat tidak yakin. Tetapi, karena yang mengajak ini adalah orang yang saya kasihi, orang yang saya cintai, akhirnya saya mau. Pertama kali itu, saya ikut yang disebut persekutuan pemuda, yang berkotbah pada waktu itu seorang penginjil muda, yang bernama Gideon Ang. Pada waktu saya datang, saya datang dengan angkuh, saya datang dengan kesombongan, saya datang dengan, apa sih yang mau kamu katakan? Saya sudah tahu. Apa sih yang menjadi alasan kamu? Saya sudah tahu. Saya bertumbuh menjadi seorang anak yang memang sombong. Dalam arti, saya sejak kecil itu selalu menjadi juara kelas, selalu menjadi nomor satu di sekolah. Kemudian, kemanapun saya mau kuliah, saya bisa diterima di negeri. Itu bukan sesuatu yang luar biasa. Itu sesuatu yang biasa bagi saya. Maka, ketika saya diajak untuk hadir, saya sudah memiliki presa posisi tertentu. Bahwa apapun yang dia katakan, itu tidak akan membuat saya terpengaruh. Tetapi, rupanya Tuhan berkata lain. Itu adalah momen yang bagi saya, kairos dari Tuhan. Maka, ketika penginjil Gideon ini berbicara, saya merasa bahwa dia berbicara itu ditujukan kepada saya. Saya duduk dengan angkuk, saya menaikkan kaki, melipat tangan dengan angkuk. Tetapi, perlahan-lahan, roh kudus rupanya bekerja. Di dalam hati saya, di dalam pikiran saya. Sehingga, ketika penginjil Gideon ini berkata, bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Pemberian dari Tuhan, pemberian dari Allah, bukan hasil usahamu. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kamu lakukan untuk memperoleh keselamatan. Detik itu juga, apa yang menjadi penghalang bagi saya untuk percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi penghalang dari pikiran saya, seolah-olah terlepas. Dan kemudian, saat itu juga, saya berkata di dalam hati saya, sekarang saya tahu, Kristus adalah Tuhan. Di dalam kehidupan saya, dan Tuhan yang akan menyelamatkan saya, dan menerima saya, ketika saya dipanggil di dalam akhir hidup saya. Mulai dari situ, penginjil Gideon pada waktu itu, itu memberikan kepada saya buku-buku Nietzsche, Kierkegaard, Tensialisme, dan macam-macam buku yang harus saya baca. Ya, kemudian saya mulai aktif di dalam gereja, dan lain-lain. Sebenarnya pada tahun 88 atau 89, saya sudah menyerahkan diri saya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu yang berkotba adalah, Pendeta Yeremia Rim. Kemudian saya menyerahkan diri, untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi saya takut. Sehingga setelah ibadah, baru saya mendatangi beliau, untuk minta didoakan. Saya ingat beliau mengajak saya masuk, ke dalam mobilnya, kemudian kami berdua, di dalam mobilnya itu berdoa. Pertama kali, saya berkata, mau menyerahkan hidup saya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Keinginan itu tetap menjadi satu keinginan, di dalam saya bagaimana saya aktif, dan lain-lain. Momen lain yang menjadi, sebetulnya merubah. Sebelumnya ada satu momen yang, sungguh luar biasa, yang saya tetap ingat. Sebelum saya bertemu dengan pengijil Gideon, itu saya bertemu dengan calon, ibu mertua saya. Pertama kali saya datang ke Lampung, kemudian saya masih ingat sekali, ibu mertua saya itu hobi masak. Kemudian pada waktu itu, mama sedang bikin roti. Sambil membelakangi saya, dia bilang, Tony, tante hanya ingin kamu menjadi orang Kristen. That's it. Mami mertua saya, calon mertua pada waktu itu, cuma berbicara itu. Dia tidak tanya saya siapa, kamu sekolah apa, pekerjaanmu apa, penghasilanmu berapa, sehingga kamu berani, untuk mendekati anak gadisku. Tidak. Pertanyaannya hanya itu. Permintaannya hanya itu. Tetapi, pada waktu itu, sebelum saya bertemu dengan pengijil Gideon, itu menjadi sesuatu yang angin lalu. Apa sih menjadi Kristen itu? Apa pentingnya? Apa gunanya? Apa faedahnya bagi kehidupan saya? Waktu berlanjut, kemudian, saya memang sejak muda, diberikan Tuhan kesempatan untuk memimpin perusahaan. Usia saya belum 25 tahun, saya sudah memimpin satu perusahaan. Kemudian, dari situ, saya menjadi seorang pengusaha. Pada saat saya menjadi seorang pengusaha, teguran dari Tuhan datang kembali tentang panggilan. mengingatkan saya kembali tentang apa yang pernah saya ucapkan. Bahwa saya ingin menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tahun 2008, kali kedua, saya menyerahkan diri saya. Saya berdiri berdua dengan anak saya, Bima. Pada waktu itu, ibadah tahun baru, untuk menyerahkan diri, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kami berdua berdiri, menyerahkan diri. Tetapi, waktu terus berjalan, saya mencoba. 2008, saya masuk sekolah teologi, mencoba. 2009, saya keluar. Saya pikir, saya yang bisa mengatur segala sesuatu. Saya pikir, pelayanan itu sesuatu yang bisa saya atur sendiri. Pelayanan itu merupakan sesuatu yang, oh Tuhan, saya akan begini Tuhan. Nanti, saya pasti akan begini. Tuhan, saya akan bekerja dulu. Saya akan menjadi seorang pengusaha, kemudian mengumpulkan uang, sekian miliar, kemudian baru setelah itu saya melayani Tuhan. Atau Tuhan, saya akan melayani-Mu, sambil saya menjadi seorang pengusaha. Sehingga, saya tidak perlu lagi menggantungkan apapun kepada orang lain. Saya bisa membiayai pelayanan saya sendiri. Itu yang menjadi pola pikir saya. Sehingga, 2009, itu saya kemudian keluar. Karena, saya merasa ini tidak bisa berjalan. Dan, Tuhan juga pun, sepertinya, tidak menghendaki kondisi yang seperti itu. Bahwa, saya menganggap, saya bisa mengatur pelayanan sesuai dengan saya yang saya inginkan. Dan, saya bisa mengatakan, ini loh Tuhan yang terbaik. Ini loh Tuhan yang pasti baik ketika saya lakukan ini. Karena saya begini, karena saya begitu. Pelayanan bukan tentang diri saya, tetapi tentang diri Tuhan. Pelayanan bukan tentang apa yang bisa kerjakan, tetapi tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui saya. Konsep ini belum saya miliki, walaupun saya sudah menjadi seorang Kristen. Waktu berjalan, dan panggilan itu seringkali diingatkan oleh istri saya. Istri saya seringkali berkata, mungkin kamu lari dari panggilanmu. Mungkin kamu meninggalkan panggilanmu. Sehingga pada akhir 2015, saya ikut satu kebaktian pembaharuan iman yang dipimpin oleh pendeta Dr. Stephen Tong. Pada waktu itu saya ingat sekali di Cibubur, kami berdua datang, itu cuma sebagai penggembira, karena diundang kebetulan oleh teman. Ayolah datang, oke, kami berdua datang. Tidak enak kalau tidak datang, karena teman mengundang. Kami duduk berdua, kemudian ketika calling, selesai pendeta Stephen Tong berkotba. Beliau memanggil. Mereka-mereka yang mau bertobat, mereka-mereka yang mau menyerahkan hidupnya, sepenuhnya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Ketika calling itu terus dikumandangkan dari mimbar, saya tidak berdoa, saya hanya berkata di dalam hati saya, Tuhan, saya tidak mau lagi gagal seperti dulu. Ketika 2008 saya masuk, 2009 saya keluar. Sekarang, jika Tuhan memang memanggil saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saya ingin Tuhan memberikan kepada saya tanda. Tiga tanda yang saya minta. Pertama, ada petir, karena pada waktu itu sore itu mendung cuacanya. Kemudian yang kedua, ada gangguan listrik, sehingga lampu sekejap mati. Yang ketiga, ada gangguan sound system. Saya minta tanda itu. Kalau Tuhan berikan tanda itu, maka saya akan menyerahkan hidup saya sepenuhnya dan saya tidak akan kembali. Tuhan rupanya memberikan tanda, tetapi bukan seperti yang saya inginkan. Tetapi tanda itu adalah dari orang yang paling penting di dalam hidup saya, yang Tuhan berikan, yaitu istri saya. Istri saya tiba-tiba menepuk pahak kiri saya, kemudian dia berkata, kalau kamu mau maju, kamu maju. Saat itu juga merupakan saat yang saya tahu. Tuhan kembali memberikan kepada saya kesempatan untuk memenuhi panggilannya. Panggilan yang selama belasan tahun saya tinggalkan, panggilan yang selama belasan tahun saya abaikan. Saya cari jalan yang paling gelap. Saya berdiri di mimbar, di podium itu tempat yang paling gelap. Saya berharap tidak ada yang melihat. Karena saya bilang dalam hati saya, ini urusanku dengan Tuhanku sendiri. Ini urusanku dengan Kristus. Tidak ada urusan dengan orang lain. Saya tidak mau orang menilai, saya tidak mau orang berkata apapun. Ini urusan saya dengan Tuhan. Tetapi tentunya ada teman-teman gereja juga yang melihat. Tetapi sejak saat itu, sungguh-sungguh saya menyerahkan seluruh hidup saya bagi Tuhan. Saya meninggalkan seluruh usaha. Saya meninggalkan seluruh pekerjaan. Dan pada tahun berikutnya, saya masuk sekolah teologi. Saya menjual rumah saya yang lama supaya saya terbebas dari segala beban dan yang lain. Kemudian saya membeli sebilang tanah dan membangun rumah yang sekarang kami tinggali. Tuhan terus meneguhkan panggilan itu. Dan saya melihat di dalam seluruh proses ketika saya sungguh-sungguh menyerahkan hidup saya bagi Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tidak pernah saya merasa bahwa Tuhan itu memberikan sesuatu yang ujian yang begitu berat. Walaupun banyak orang yang mungkin menyaksikan. Karena pada waktu saya masuk kuala teologi, usia saya sudah 52 tahun. Kemudian banyak orang sangsi apakah saya bisa lulus. Kemudian apakah saya tahan terhadap bagaimana saya harus berjuang. Karena pada waktu itu jalan di Jakarta itu senemikian macet. Kadang-kadang saya harus pulang ke rumah itu dengan waktu tempuh. Kalau dibilang lancar itu 2 jam setengah. Tapi ketika macet itu bisa 4 jam setengah. Saya jalani itu terus selama 3 tahun. Pelayanan di gereja-gereja juga saya jalani. Dan saya tidak pernah mengeluh. Saya ingat sekali ketika saya pada waktu masih malam gitu. Jam 12-an gitu saya masih harus belajar di ranjang gitu. Kemudian istri saya bertanya, Kamu tidak menyesal? Saya jawab, saya punya sukacita ketika saya melakukan semua ini. Saya tidak pernah merasa sesuatu yang berat ketika saya melakukan semua ini. Dan ketika saya mengatakan itu, saya ingat satu momen di dalam hidup saya. Ketika saya mengalami kesulitan yang saya bilang, Tuhan saya sudah mencoba untuk menjadi seorang Kristen yang baik. Tetapi kenapa ada masalah? Kenapa ada kesulitan di dalam hidup saya? Tuhan menjawab. Jawaban itu seperti satu jawaban supranatural gitu ya. Tuhan sendiri berkata, Rokudus berkata, Aku sudah mengalaminya di Getsemani. Pergumulan itu. Menjadi seorang Kristen itu memberikan kepada saya, satu, bukan cuma satu kehidupan, tetapi satu arti hidup. Satu tujuan. Yang dari kecil saya cari. Yang dari kecil saya pertanyakan kepada Tuhan. Untuk apa saya ada di dunia ini? Dan kemana? Pada waktu Mami saya, Mami kandung, itu Tuhan panggil. Sebelumnya, saya belum menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi saya sudah menjadi seorang Kristen. Saya ada di samping ranjangnya, kemudian saya nyanyikan lagu sepanjang jalan Tuhan pimpin. Dan ketika dokter memanggil, bahwa semua ini saat-saat akhir dari Mami, kami ada di sekitar ranjangnya, kemudian ketika tanda detak jantung itu menjadi datar, saya mundur beberapa langkah. Kemudian saya bertanya kepada Tuhan, Mami di mana? Kembali Tuhan jawab, dia sudah bersama-sama dengan aku di surga. Jawaban itu adalah jawaban yang membuat saya kuat. Bukan kesedihan. Kesedihan pasti ada, tetapi suka cita. Bahwa Tuhan yang saya percaya ketika saya hidup, Tuhan yang saya terima sebagai juru selamat saya pribadi, adalah Tuhan juga yang akan menerima saya di surga kelak, sebagaimana dia sudah menerima Mami di surga. Perjalanan menjadi seorang hamba Tuhan, dari seorang mahasiswa, kemudian mahasiswa praktek, kemudian hamba Tuhan praktek, sampai saya diangkat menjadi vikaris, itu tidak mudah. Hampir dua tahun, saya harus bolak-balik dari Bintaro, ke Cikarang, jarak yang cukup lumayan. Saya harus tempuh hampir 170an kilometer setiap hari. Tetapi tetap yang saya heran, suka cita itu tidak pernah hilang. Saya bisa capek, saya bisa lelah, tetapi rupanya suka cita dari Tuhan, itu tidak pernah lelah, dan tidak pernah capek. Penghiburan dari Tuhan, itu tidak pernah membuat saya lelah, tidak pernah membuat saya capek. Justru ketika saya melihat semua itu, di dalam kesulitan, di dalam kesulitan di dalam pelayanan, pergumulan-pergumulan di dalam pelayanan, bagaimana saya harus meluangkan begitu banyak waktu, perhatian, dan lain-lain. Justru itu memberikan kepada saya, arti yang semakin dalam. Mengapa saya harus ada di dalam dunia ini, dan mengapa saya harus mengenal Tuhan, yang saya percaya, yang saya sembah, yang merupakan juru selamat pribadi saya, satu-satunya, yang akan menerima saya di dalam kehidupan, dan di dalam kematian saya kelak. Dan ini terus yang menjadi pergumulan hidup saya, bagaimana saya mau berbagi, momen-momen ini di dalam pelayanan, di dalam bagaimana Tuhan mau memakai saya, untuk melayani di daerah manapun. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan saya dengan istri, untuk dapat melayani Tuhan, dimanapun Tuhan mau tempatkan kami berdoa. Kami sedang bergumul, kami sedang berdoa, kiranya Tuhan memberikan satu jawaban, dimana Tuhan mau memakai kami, menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan, bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan, bagi banyak orang yang belum mengenal Injil, bahkan bagi mereka yang membenci kekristenan, membenci Kristus, membenci Injil. kami berharap Tuhan menjawab, dan Tuhan terus memperlengkapi kami berdua, untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dapat dipakai, untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya terus menggumulkan panggilan itu, di dalam kehidupan saya, bukan cuma sekedar menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi bagaimana, saya secara sungguh-sungguh terlibat, di dalam menjadi berkat bagi banyak orang. Sejak kira-kira antara 2013-2014, sebelum saya dipanggil, menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, saya sudah melayani di daerah Gunung Kidul, itu daerah yang minus pada waktu itu pun, baru terbuka karena ada jalan, dan lain-lain, jadi daerahnya masih tidak terlalu ramai. Saya mulai pelayanan di sana, mulai dari hanya beberapa gereja, bersama teman-teman dari Bintaro, kemudian juga Gary Buaran, kami melayani di sana, kami melayani untuk pembinaan KKR, dan juga bakti sosial kesehatan, KKR umum, KKR sekolah minggu, pembinaan keluarga muda, pembinaan remaja, pemuda, dan berbagai macam pelatihan, misalnya untuk guru sekolah minggu, dan lain-lain. Rupanya pelayanan saya di sana, itu meneguhkan saya untuk bagaimana saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Karena melihat pergumulan di sana, melihat orang-orang yang begitu sederhana, tetapi memiliki iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Ada seorang ibu yang kami layani di sana, itu kira-kira tahun 2014, itu ketika saya bercerita, 8 tahun kemudian, tahun ini, beberapa minggu yang lalu, pada pendeta di sana, pendeta itu masih ingat, seorang ibu ini sudah tua, dia hanya seorang giri, hanya memiliki seorang anak perempuan, anak perempuan ini sudah menikah, dan tinggal di Jogja, dan mengikuti suaminya, bukan cuma mengikuti di dalam arti, pindah lokasi, tetapi juga pindah iman. Dan kemudian, ibu ini diminta untuk ikut dengan anaknya, bukan cuma ikut pindah ke Jogja, tetapi juga ikut iman mereka, berpindah agama. Dengan ancaman, kalau ibu tidak mau ikut, maka kami tidak akan memberikan uang setiap bulan. Kemudian kami bertanya, berapa yang setiap bulan diberikan? Saya agak lupa, antara 300 sampai 500 ribu sebulan. Kemudian kami tanya, apa yang ibu lakukan? Ibu tidak mau. Ibu tidak mau meninggalkan, dia bilang, Gusti Yesus, Tuhan Yesus. Lalu bagaimana ibu hidup? Ibu menanam singkong. Lahan ibu besar? Tidak. Sehingga dia hidup juga dari belas kasihan orang-orang di sekitar. Dan ini memberikan satu gambaran di dalam kehidupan saya. Saya saat itu masih menjadi seorang pengusaha. Di dalam keadaan seperti itu, di dalam keadaan kesulitan seperti itu, dia tidak meninggalkan imannya. Mungkin dia tidak mengerti teologi seperti yang saya mengerti, tetapi sungguh dia memiliki iman yang mungkin jauh berkali-kali lipat lebih besar daripada saya. Dan tadi malam ada satu kesaksian lagi, karena saya sedang mempersiapkan juga pelayanan di sana pada akhir bulan ini. Dikirimkan foto, kemudian ada seorang bapak, foto itu dikirimkan kira-kira jam setengah sebelas malam. Seorang bapak kecapean gitu, seperti tertidur di meja gitu ya. Terus saya komentari kepada pendeta yang mengirimkan foto itu. Ini bapak ini di sebelah kiri, ini kok rapat kok tidur. Lalu pendeta ini tuliskan kepada saya, dia itu majelis kami, dia itu seorang buru bangunan, tukang bangunan. Dia itu datang dari Jogja, khusus untuk rapat. Jogja ke Gunung Kidul, dia datang dengan motor. Lalu saya teringat akan apa yang saya sudah tulis. Lalu saya jawab, saya menjadi malu. Orang-orang sederhana seperti itu, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dengan segala keterbatasan, saya belajar banyak dari mereka. Banyak kesempatan di mana bukan saya yang memberikan kekuatan, tetapi mereka yang memberikan kepada saya kekuatan. Kekuatan di dalam panggilan, kekuatan di dalam kesungguhan untuk menghidupi panggilan saya, untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Justru dari orang-orang sederhana seperti itu. Dan selama bertahun-tahun ini, selama 8-9 tahun ini, saya tidak pernah melupakan daerah itu. Dan makin lama, Tuhan makin memberikan kepada saya satu kegelisahan. Dan saya sedang berdoa, dan saya minta istri saya juga berdoa, sekiranya Tuhan menginginkan kami untuk tinggal di sana, tinggal di desa, tinggal di daerah yang serba sederhana, untuk melayani Tuhan di sana, kami minta Tuhan siapkan. Bukan siapkan apa-apa, tapi siapkan kami. Siapkan hati kami, siapkan segala sesuatu. Dan kami rela untuk melayani Tuhan, kalaupun Tuhan panggil kami untuk melayani di daerah terpencil, untuk menjadi seorang misionaris atau apapun itu. Asal itu merupakan apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami, dan apa yang Tuhan ingin kami lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Pesan saya untuk generasi muda, Tuhan tidak pernah membedakan panggilan dan profesi. Vocation and calling itu tidak pernah Tuhan bedakan. Karena kita dipanggil sebagai satu imamat yang rajani, ya umat pilihan Tuhan, yang harus mengerjakan seluruh pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan, seluruh pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Sehingga menjadi seorang hamba Tuhan, atau menjadi seorang profesional, menjadi seorang pengusaha, itu sebetulnya tidak beda. Yang penting adalah bagaimana di dalam profesi, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, kita lakukan itu bagi Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Bagi kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar jargon, bagi kemuliaan Tuhan itu bukan sekedar harapan, keinginan, atau apapun yang kemudian kita tidak bisa menilai. Bukan. Ketika kita melakukan bagi kemuliaan Tuhan, itu berarti juga bahwa kita memulai segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, dengan cara Tuhan. Maka dengan cara itu, kita bisa memuliakan Tuhan. Ketika kita mengatakan memuliakan Tuhan, berarti kita bukan di depan, kita di belakang. Yang nampak adalah kemuliaan Tuhan. Kita tersembunyi di balik kemuliaan Tuhan. Itu baru memuliakan Tuhan. Ketika kita di dalam pelayanan, katakanlah saya misalnya, ketika selesai berkotbah, kemudian apa yang saya pikirkan? Oh bagaimana ya reaksi jemaat? Oh apakah mereka menilai kotbah saya bagus? Detik itu juga. Saya kehilangan momen untuk memuliakan Tuhan. Karena lewat pertanyaan-pertanyaan itu di dalam hati saya, saya sudah mencoba untuk merebut kemuliaan itu bagi diri saya sendiri. Walaupun saya tidak katakan. Maka saya belajar untuk tidak bertanya, bagaimana kotbah saya bagus tidak? Bagaimana seminar yang saya bawakan bagus tidak? Tidak. Saya tidak berani menanyakan itu. Dan ketika kita melakukan seluruh profesi kita sebagai seorang guru, ayah saya sebagai seorang guru, sebagai apapun, pengacara, dokter, lihat bahwa Alkitab berkata, ketika engkau makan, ketika engkau minum, ketika engkau berdiri, ketika engkau terbangun, apapun semua itu adalah bagi Tuhan. Lakukan itu semua bagi Tuhan. Maka ketika kita mengatakan solidia gloria, justru adalah ketika kita kehilangan segala sesuatu bagi Tuhan. Kita menghilangkan semua penghargaan bagi diri kita sendiri. Kita menghilangkan semua nilai-nilai yang kita anggap itu penting. Seringkali sebagai seorang muda, oh penting saya dinilai begini, penting saya dinilai begitu, penting berapa banyak followers yang saya punya di Instagram atau lain-lain seperti itu. Kemuliaan bagi Tuhan, yang terpenting adalah di dalam seluruh kesaksian hidup saya, seberapa banyak dari mereka yang mau menjadi followers Tuhan dan bukan followers saya. Saya pikir hal ini menjadi penting bagi kaum muda sekarang, jangan terjebak di dalam berbagai hal yang untuk menonjolkan diri, tapi biarlah seluruh aspek kehidupan kita, itu kita berikan bagi Tuhan. Belajar sungguh-sungguh, berkarya sungguh-sungguh, berprofesi sungguh-sungguh, di dalam kebenaran, kejujuran, kekudusan. Karena itu nilai yang Tuhan harapkan bagi kita, dan kemudian kita bisa mengatakan solidio gloria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!